Ada satu yang cukup menarik sebetulnya Bahwa saya baca riset Katanya anak-anak milenial itu Nggak betah loh sama kerjaannya Rata-rata 2 tahun Hmm Saya berapa tahun ya Berapa tahun coba di NEMA Kayaknya tahun 2020 4 tahun kalau nggak salah 4 tahun ya Artinya kan berarti Bukan berarti riset itu salah Memang Rata-rata orang anak-anak milenial itu Nggak betahan gitu rata-rata emang 2 tahun Kalau saya ngeliat juga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan saya Dodi Zulkifli Di Creative Talk Kita hari ini kedatangan bintang tamu Staff saya sendiri namanya adalah Mbak Hirtina Halo Mbak Hirtina Selama ini dia jaga jadi host saya Kalau di acara ngeteh bareng Dodi Kali ini dia yang saya interview Kasih tau dong kalau misalkan mau Apa nonton ngeteh bareng Dodi di mana Kan beda channel Oh beda channel ya Oke kalau mau nonton ngeteh bareng Dodi Ada di channelnya NEMA gitu Hostnya adalah Mbak Tina Kali ini Creative Talk acara saya Saya adalah hostnya Saya duduk disini Saya pakai mic ini dan saya pakai Headphone ini Oke ya Oke Mbak Tina kita mau ngobrol-ngobrol nih Mbak Tina Ada satu yang cukup menarik sebetulnya Bahwa saya baca riset Katanya anak-anak milenial itu Nggak betah loh sama kerjaannya Rata-rata 2 tahun Hmm Saya berapa tahun ya Berapa tahun coba di NEMA Kayaknya tahun 2020 4 tahun Kalau nggak salah 4 tahun ya Artinya kan Berarti Bukan berarti riset itu salah Memang Rata-rata orang anak-anak milenial Itu nggak betahan gitu Rata-rata emang 2 tahun gitu Kalau saya melihat juga Tapi Apa yang mau kita Bicarakan adalah Agar teman-teman terinspirasi Agar teman-teman milenial ini Jangan gampang putus asa Jangan gampang mutungan Kadang-kadang misalnya nih Ada Kesusahan dikit aja Mutung Cari kerjaan lain Padahal di kerjaan yang Kedua pun Bisa jadi Belum tentu lebih baik Daripada pekerjaan pertama Gitu kan Nah Saya mau Interview Mau ceritanya Mbak Tina Apa yang bisa membuat Mbak Hirtina Bertahan sampai 4 tahun Deg-degan kok ini Padahal Saya tahu Di awal-awal Mbak Tina masuk Struktur yang emang Kan belum peres-peres banget Dan itu pekerjaan Saya tahu Anda kokoh Tak tertandingi Kayak iklan saya beberapa tahun lalu Iya Merangkap beberapa job description Merangkap beberapa jabatan Dilakukan jadi satu Sekretaris saya Menjadi akun eksekutif Ya akun eksekutifnya Nanganin semua klien Cuma satu AE nya Gak ada yang lain Terus apa tuh Nanganin kreatif juga Bikin jadwal dulu kan Bikin jadwal juga Untuk tim kreatif Yang dimana Struktur kerjanya belum jelas Alurnya gitu Tekanannya kan banyak banget Banyak Parah Parah gitu ya Oke Apa yang membuat Mbak Hirtina Bertahan Itu pertanyaan saya Wow Oke Apa ya Yang pertama Gini Mungkin Saya juga Gak tahu ya Maksudnya dulu Saya kalau gak salah Masuk Neymah itu Tahun 2015 Kalau gak salah 2015 ya Saya juga lupa Terus Sebenarnya saya juga gak tahu Neymah itu tuh apa gitu Mungkin samanya juga Yang diceritain Teman-teman lainnya Yang mungkin udah di interview Ini kantor apa sih Gak jelas gitu kan Apalagi waktu itu Interview kedua di rumah sakit ya Yes Interview kedua di rumah sakit Interview kedua atau pertama tuh Kedua Jadi yang pertama tuh di kantor Kalau gak salah Iya Terus Sebesitu Ih kantor apaan nih Kayak gini gitu Saya mikir Karena Background saya Sebelum saya kerja di Neymah Saya pernah Bekerja di dua perusahaan lain Yang mungkin Saat itu jauh lebih baik Daripada Neymah Saat itu ya Oke Terus Memang ketika itu Saya gak Saya gak pengen Langsung Apa Habis saya resign Dari pekerjaan terakhir Itu Saya sempat mikir Ah udahlah Capek kerja Mau nyoba bisnis baru Mau nyoba bisnis Karena emang sebelumnya Itu sudah ada proses Berjalan Mulai bisnis Terus Setelah selamat laun Akhirnya ada temen saya yang ngasih info Eh kamu gak coba ini Ada Waktu itu dia bilangnya gini Ada kantor desain Temen saya itu di Palembang Oke Terus saya ngasih info Kamu tau dari mana Saya ikut di telegramnya Yang punya Dia bilang gitu Oke Oh gitu Akhirnya kamu coba aja Nah akhirnya Saya di Semarang Saya di Semarang yang ngasih tau info Orang Palembang Palembang lebih ngerti tentang nema Daripada orang Semarang Nah itu Itulah Akhirnya saya naik Itu kantornya dimana gitu Di jalan Hasanuddin gitu Lah deket dong Akhirnya Ya udah coba masukin aja Siapa tau Kamu ini Kamu bisa Akhirnya Ya udahlah gitu Tapi sebenernya saya udah Uga-ugahan kerja gitu Karena udah Ah udah males gitu Udah gak pengen kerja memang gitu kan Sebelumnya dimana? Sebelumnya di salah satu kooperasi di Semarang Keluar kenapa? Keluar karena Ya saya baru sadar Saya baru tau bahwa Memang di bisnis itu tuh Mengadung usul riba gitu Jadi saya pengen Di kooperasinya Kalau di kooperasinya Saya jadi pengen kayak Maksudnya itu proses Belajar saya saat itu gitu Terus Sampai akhirnya udah Daftar di NEMA Terus dapet panggilan tuh Panggilan pertama Panggilan pertama Yang interview siapa ya? Langsung Pak Dudik ya? Langsung saya ya Karena saya belum punya staff yang lain Kayaknya masih cuma Masih beberapa orang lah Terus Masih itu masih kantor yang lama Settingan yang lama Terus Ya saya sempat mikir gitu Ini kantor apa gitu Akhirnya udah tuh Oh iya nanti dikabalin lagi gitu kan Terus sampai Di interview yang kedua Itu saya di interview Janjian dan itu yang ngabarin langsung Pak Dudik Kalau gak salah bukan timnya Ya Lewat messenger facebook Saya ingat Gak provisional banget ya? Oh gak sih Saya berasa dikepoin aja Oke Terus itu Di salah satu rumah sakit Di kota Semarang gitu Karena Anak saya Saya Anak saya melahirkan Istri saya melahirkan Anak yang ketiga Oh gak salah rumah Isa Bukan Eh bukan Kelahiran Muhammad Bukan Kelamaan dong Bukan itu kayaknya tuh apa Curet atau apa gitu Oh iya kiret Kiret Istri saya kiret Iya 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 Terus di rumah sakit Sempat ngeblok-blok Dan sebenernya dulu saya juga tidak diposisikan Untuk di Neymah gitu Kalau gak salah Ya bener pada waktu itu Saya ingat Saya mau ngebikin Koperasi Syariah Iya Padahal saya udah yang apa sih Koperasi Syariah Salah satu Kenapa saya gak Mau dan gak terlalu terlarik Karena saya diposisikan disitu Padahal saya sudah berusaha untuk Menjauhi dunia itu Menjauhi dan saya juga gak suka Itung-itungan sebenernya Akhirnya Yaudah Gak tau Akhirnya saya bisa menerima itu Dan itu diposisikan Tapi saat itu langsung Langsung dimasukin di agensi Karena koperasinya belum kebentuk Persiapan gitu Ya maksudnya dari masa persiapan Katanya sih tiga bulan Tapi setelah tiga bulan berjalan Tetap aja di agensi Sampai akhirnya nyaman Nyaman disitu yaudah Ya terus berjalan sampai Empat tahun kenyaman Ya maksud saya gini Kenapa Mbak Ehertina bertahan Padahal tantangan terberat Menurut saya ya Mbak Ehertina ngerasainya sendiri Dengan sudah Neymah punya sistem Seperti ini Dan yang dulu yang masih amburadul Acak-acakan Gak ada sistem Gak ada rule dan lain-lain Kerjanya kalau Mbak Ehertina ngerasa Enak mana coba Yang mana yang sekarang main dulu Iya Ini jelas enak yang sekarang gitu Karena yang sekarang itu Bener-bener sudah Tersistemasi Kalau dulu Saya bener-bener ngerasain Kayak gini Isinya orang kalau masuk Di kantor baru itu Pasti di training kan Saya tuh gak ada yang training gitu Maksudnya Coba dikasih tau Ini Mbak ada buku Tentang kami Beratnya gitu Kalau mau tau kami ini Coba baca buku ini gitu Oh oke gitu Terus setelah itu Sudah saya dilepas Di alam liar Saya bener-bener Parah Parah Saya bener-bener gak tau Terus Saya masih ingin Saya sangat banyak Tanya sama Pak Dudi Langsung Waktu itu Karena emang Di bagian itu Juga gak ada orangnya Waktu itu ya Jadi langsung Pak ini jawabnya gimana Saya gak ngerti Pak ini gini-gini Pokoknya Mungkin saat itu Saya sangat menyebalkan Karena saya sering nanya Terus Itu mungkin yang dirasain Mas Asa juga tuh Mungkin Karena saya juga bener-merasakan itu Oke sampai Kenapa saya kuat gitu Karena Yang pertama Jujur tujuan Apa Saya waktu itu Masuk di Dema tuh Saya kayak di posisi Saya gak terlalu Mikirin Ini Saya dapet uang berapa Di situ Saat itu ya Karena emang kayak Ya udah saya coba Mau belajar dunia Branding Dunia agensi Itu baru banget Buat saya gitu Waktu itu Karena sebelum-sebelumnya Saya lebih ke Corporate Gitu kan Kalau ini kan Ini apa sih Branding itu Kayak mana Saya juga gak ngerti Gitu Akhirnya ya udah Niat saya waktu itu Oke saya niat belajar Saat itu Sekarang sih niatnya udah beda Oke ya Oke akhirnya Dengan Maksudnya saya pengen belajar itu Jadi mungkin itu salah satu Yang bikin saya kuat Yang bikin saya Mungkin Kalau teman-teman yang lain Yang ada di posisi saya saat itu Mungkin dia juga bingung Harus ngapain Atau mungkin bahkan gak kuat Atau Milih yang Udah milih keluar aja Nyari yang lebih baik Gitu Cuman gak tau Saya merasa bahwa Komunikasi saat itu Saya jadi account eksekutif Terus Komunikasi dengan Para kliennya Neymah Yang dulu Yang mungkin Itu pas Kalau gak salah Itu pas mulai Neymah Itu beranjak Naik Beranjak dikenal Kalau gak salah Jadi Banyak banget kliennya masuk Jujur itu kewalahan Banget kewalahan Tapi Ternyata asik juga ya Kita ngomongin disitu Ngomongin desainnya gimana Yang dulu saya gak ngerti Istilah Revisi minor Revisi mayor Apa Coba gitu Akhirnya sampai Ada di posisi itu Ternyata seru Dan mungkin Itu yang Proses belajar itu Yang bikin saya Akhirnya Oh kayaknya saya Suka deh sama ini Padahal saya masih inget Banget awal-awal itu ya Rule-nya belum ada Controlling Management Kontrol sistem gak ada Saya masih inget Kamu sering saya marahin Iya Saya pernah naik di kamar mandi Kira-kira dimarahin Padahal saya marahin Cuma lewat lain Iya dan itu tuh Capsule-capsule gitu loh Jadi tuh Jadi sebenarnya gini Kata-kata itu kan Mungkin bentuknya netral ya Tapi ketika itu Mungkin ditambahin capsule Ditambahin tanda Seru Tanda pentung gitu ya Banyak tanda serunya Gitu kan jadi kayak Oh ini orang marah nih gitu Jadi kita berpersepsi seperti itu Terus Itu kalau mungkin Anak milenial lain Yang gak punya alasan yang cukup kuat Itu mungkin sudah Mundur dari dulu-dulu Contohnya yang kemarin Diomongin sasa itu kan Ada orang baru yang masuk Baru dikasih caps lock Satu kali gitu Mereka mau kasih caps lock Beberapa kali gitu Baru dikasih caps lock Caps lock sekali sudah Out Gitu kan Nah kamu bisa kasih caps lock Berkali-kali Dimaren berkali-kali Itu pasti kan Kamu punya alasan yang cukup kuat Saya harus bertahan Saya harus bertahan Saya harus bertahan Apa alasan itu Oke yang pertama Alasan yang pertama adalah Saya sudah pernah punya pimpinan yang jauh lebih Serem daripada Pak Dudik Oke berarti kamu bersyukur gitu ya Saya bersyukur Maksudnya Wah masih Ibaratnya gini Tingkat kebalnya tuh Alah masih segini gitu Ibaratnya tuh gitu Itu yang pertama Karena yang dulu-dulu Jauh justru yang dulu-dulu Bikinnya lewat tulisan Spidol merah itu Saya setiap hari Dapet itu gitu Itu udah bikin trauma dalam diri Jadi udah biasa gitu Terus yang kedua adalah Apa tadi pertanyaannya? Kenapa saya kuat ya? Terus yang kedua Waktu itu Saya punya tanggungan Saya anak pertama gitu Bukan anak pertama ini Saya anak satu-satunya gitu Oke Itu Terus saya punya Ya berarti anak pertama juga Oh iya Saya waktu itu kuliah Saya masih kuliah Saya masih kuliah Saya masih semester Semester awal lah Semester tiga Kalau gak saya Saya waktu itu masuk Terus saya punya tanggungan lain Yang saya mikir Wih kalau misalkan Saya gak Apa Gak bertahan Saya gak bisa lanjut kuliah nih Gitu Karena saya punya komitmen Bahwa Saya pengen kuliah Dengan pure birria Dari saya sendiri Terus dari situ Kalau misalkan saya berhenti Saya harus nyari kerja lagi Seenggaknya saya harus punya tabungan dulu Saya pikirnya gitu Buat misalkan Saya mau kerja Atau mau bisnis Saya udah punya Apa sih namanya Simpanan uang Untuk bertahan hidup Istilahnya itu kayak gitu Terus Saat itu emang pas gak ada Akhirnya yaudah Jadi ini yang buat Jadi saya bertahan Salah satunya Salah duanya Oke Yang pertama berarti Alasan karena Tadi apa tadi pertama Udah sering Udah Ternyata atasan saya sebelumnya Jauh lebih Serem Serem daripada saya Yang kedua adalah Alasannya karena Punya Target Harus selesai Kuliah Dengan pakai biaya sendiri Oke Mungkin teman-teman yang lain Yang tidak punya alasannya Yang cukup kuat Mungkin ya dia Udah mental gitu ya Ya Karena Gak punya tanggungan Gak punya goal Gak punya Sehingga Dombang-gambing kan Gampang terombang-gambing gitu Nah Sampai sekarang Posisi sekarang apa sih Pura-pura gak tau saya Oke kalau posisi sekarang Alhamdulillah Dipercaya Jadi Supervisor di tim kreatif Oke Apa yang dilakukan oleh Tumis Supervisor ini Kalau sekarang Ibaratnya Ini saya juga masih dalam Proses pembelajaran Untuk menjadi Supervisor yang baik Gitu Dalam sesuai dengan Yang sudah ditentukan Goal utamanya sih itu Menjaga Mutu serta kualitasnya tuh Ya harus baik Gitu Oke Mutu dan kualitasnya harus baik Waktunya harus on time Itu yang kamu jaga Ini Yang tadinya Kamu jadi sebagai supervisor Sebagai Sebagai Akun eksekutif Ketemu klien Sekarang ketemunya Ngurus Tim Ada tantangan terberat gak sih Tantangan sih Pasti ada Kalau berat sih Alhamdulillah Belum berat-berat banget Cuman Maksudnya dari Dari proses Perbedaan job desk Yang saya laluin Yang pasti Kalau misalkan Ibaratnya jadi Waktu jadi AE sebelumnya Itu kan Saya merasa bahwa Saya sejajar dengan Teman-teman lainnya Mungkin teman-teman lainnya Juga merasakan Bahwa saya sejajar dengan mereka Kita sama kok gitu Cuman ketika Ibaratnya Secara leveling Mungkin naik Jadi supervisor Itu Saya kayak punya Tantangan ter sendiri Oh ini teman-teman Nanti bakal masih Apa yang namanya Mereka masih Mungkin kita masih bisa sejajar Secara pertemanan gitu Cuman kalau secara Apa Pekerjaan Pekerjaan kan otomatis Apa yang Saya minta gitu Apa yang saya instruksikan gitu kan Seenggaknya teman-teman Bisa menjalankan Oke menjalankan Menjalankan dengan baik gitu Mungkin ada juga Yang Alah cuman Mbak Tina doang Yang nyuruh gitu Mungkin kan Pasti ada orang-orang yang Bukan ada orang Ada teman-teman yang mungkin Berpikiran demikian gitu Cuman Di awal-awal Di awal-awal Nah itu yang jadi tantangan saya gitu Itu yang pertama Terus yang kedua Gimana Ketika saya memanage orang Saya kan Gak tau Isi pikiran teman-teman itu Seperti apa gitu Dan itu saya belajar gitu Oh si A itu Tipenya gini Dia kalau Kita tidak bisa Men sama ratakan Perlakuan kita Ke teman tuh Teman satu sama teman lainnya Itu sama gitu Jadi masing-masing orang tuh Butuh treatment yang berbeda Berbeda-beda ya Nah itu yang Masih saya pelajari Sampai saat ini gitu Karena emang Ternyata itu gak mudah Oke Yang tadinya cuma Ngurus Pekerjaan Sama klien Sekarang harus ngurus Tim ya Tantangan paling berat Dalam mengurus orang ya Ya Ngurus orang Oke Keren-keren Oke Mbak Tina Mbak Tina visinya apa sih Mimpinya Yang belum tercapai Oke Kalau Visi Pasti Nikah Itu Ya pastilah Pasti Pasti ya Oke Alhamdulillah Selama Hampir 4 tahun saya di Nema Saya sudah berhasil Menyelesaikan kuliah saya Alhamdulillah Yeay Alhamdulillah Oke Meskipun belum jadi wisuda Karena ada Corona Terus Apa tuh namanya Dari situ Ya pasti banyak hal Yang masih pengen Yang saya laluin gitu Baik ya Nikah ya Meski tetap di Nema Saya masih pengen Ibaratnya Lihat Nema itu Jauh lebih besar dari yang sekarang Amin Amin Terharu aku Mbak Gitu Oke Saya gak nice loh Masih Itu sih Maksudnya itu secara mimpi Untuk Nema ya Kalau Mimpi pribadi Kalau pribadi sih Apa ya Adalah Saya pengen Membahagiakan orang tua saya Dan suami saya Doakan Doakan Oke Mbak Dengar-dengar nih ya Saya denger kabar berita Dari yang lain Katanya Mbak Ertina Dapet calonnya Juga dari Nema ya Ceritanya gimana Mbak Boleh kasih tau Aduh ya Allah Pahal banget Ini Saking saya gak punya waktu Buat Buat Apa Jalan-jalan Buat ketemu orang Karena mungkin Jujur sih Maksudnya Di Nema itu Justru Saya lebih Saya jarang berkomunikasi Dengan teman-teman saya Maksudnya Hangout gitu Sama teman-teman Justru malah sering Ketemunya sama klien gitu Nah mungkin itu Saya gak sempet nyari Oke Mungkin Akhirnya ya gak tau lah Pokoknya sampai Ketemu orang itu Ketemu orang itu Mbak Tina dilamar ya Hah Insya Allah Oke Kira-kira kapan mau nikah Mbak Nil Doakan Semoga sih Tahun ini Amin Amin Ya Allah Mudah-mudahan cepat nikah Cepat punya anak Sakinah Amin Oke Mbak Tina Tadi sempet Mbak Tina Menyampaikan bahwa Mbak Tina Ingin membahagiakan orang tua Sebel sih Pertanyaan seperti ini terus Kenapa Apa Saya itu sensitif Kalau udah bawa orang tua Saya gak mau nangis di studio ini Saya gak pengen membuat Mbak Tina menangis Saya gak pengen membuat Mbak Tina menangis gitu Saya cuma pengen tau Seberapa besar sih peran orang tua Buat kesuksesannya Mbak Tina ini Seberapa besar Pasti besar lah maksudnya Apa itu namanya Menurut saya ya Sangat besar supportnya Karena Kalau mungkin di channelnya Nema Kita tadi juga bahas tentang Seberapa penting arti keluarga Menurut Pak Dudi gitu ya Itu Mungkin saya hampir Bukan hampir sama Maksudnya saya sama dengan Orang tua saya sama dengan orang tuanya Pak Dudi Dalam artian Ibu saya gak pernah nuntut Saya mau jadi apa Jadi kayak Ya udah Apa itu namanya Jalan terserah kamu Yang penting itu Baik gitu Yang penting kamu gak Neko-neko kayak gitu Jadi ya Saya mau jadi apa Itu ibu saya yang udah Oke yaudah Support Bebas gitu ya Bebas Kamu gak harus jadi dokter Kamu gak harus jadi bidan Blah-blah-blah Kamu gak harus jadi pegawai negeri Ya dan itu Itu yang penting Ibu saya gak pernah nyuruh saya Buat ikut tes PNS Karena emang saya juga gak suka gitu Karena itu Bagi sebagian orang Itu cukup menyebalkan ya Ketika dia Tidak ingin jadi PNS Tapi dituntut Untuk tetap jadi PNS Yes Itu banyak sih temen saya Dan Alhamdulillah Ibu saya gak pernah Merepotkan saya dengan Coba kamu daftar PNS Gitu gak pernah Jadi terserah sih Kamu mau apa gitu Oke 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 Dan pasti yang paling penting Doanya dan ridonya Amin 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 Oke Mbak Tina Yang terakhir sebagai penutup nih Ada gak pesan-pesan Buat teman-teman yang milenial Menghadapi dunia kerja Yang seperti situasi yang hari ini Yang kadang-kadang Anak-anak milenial ini Kan anak-anak instan gitu Anak-anak didikan google Yang dimana Kalau mau ngapa-ngapain Gampang banget Tinggal searching jempol Sehingga mereka ini Boleh dibilang Seringkali anak-anak milenial ini Karena kebawa ke budaya google Segala sesuatu Mudah didapatkan dengan jempol Akhirnya ketika bekerja pun demikian Ingin mendapat segala sesuatu Dengan instan Tidak mau menghadapi tantangan Tidak mau Tidak kebal terhadap hambatan Tidak kebal terhadap ujian Tidak kebal terhadap challenge Nah kan Mbak Tina nih saya lihat Udah cukup berhasil Menghadapi tantangan Rintangan seperti itu Yang tidak baperan Tidak mutungan Kasih satu dua tips Singkat yang aplikatif Buat teman-teman Supaya tidak gampang Mutungan Tidak hadapin bosnya Tidak hadapin atasannya Mungkin gini Ibaratnya Jaman sekarang Ibaratnya Nyari kerja Mungkin dari zaman dulu Sampai zaman sekarang Nyari kerjaan yang Pas sesuai dengan Apa yang kita pengenin tuh Susah banget Tidak gampang Tidak tampang Beratnya Kalau menurut saya Apa yang ada sekarang Selagi kita bisa lakukan Yaudah coba lakuin dulu Kita mungkin perlu mencoba dulu Sampai benar-benar kita ngerasa Oh aku udah nyaman disini Seperti yang saya lakukan di awal Mungkin awal saya gak pengen Kerja di Neymah gitu Di agency maksudnya ya Iya di agency Sampai akhirnya saya mencoba Oke saya coba dulu Dan ternyata saya Nyaman melakukan ini semua Jadi yang pertama sih Mungkin Misalkan Misalkan katakanlah Teman-teman lulusan apa gitu Mereka harus kerja sesuai dengan Kompetensi lulusannya Kompetensi lulusannya Sebenarnya menurut saya tuh gak Gak harus gitu Ilmu yang diberikan itu Kita bisa belajar pelan-pelan Ibaratnya saya Agir saya gak ngerti desain Saya gak ngerti apa Tapi dari situ saya belajar banyak gitu Yang pertama sih Coba aja dulu Oke coba aja dulu ya berarti Ya udah coba aja Ngapain mikir-mikir Mencari yang ideal pun Akan susah banget gitu ya Bener cari yang ideal tuh susah Kita harus bikin Itu jadi ideal sendiri versi kita gitu Oke Berarti menurunkan standar ideal Bahkan mungkin juga ketika Ketemu hal yang baru Belajar hal yang baru Malah mungkin Malah kita klopnya disitu Kita gak pernah tau ya Ya bener banget Kita gak pernah tau Mungkin banyak juga orang Dengan lulusan lain Ternyata dia lebih tertarik Di bidang yang lain juga Terus yang kedua Biar gak baperan Yaudah Jangan jadi baperan Maksudnya Masukin telinga kanan Keluarin telinga kiri Misalkan gak usah pikir sesuatu Yang itu bikin kita ribet gitu Contohnya Kalau misalnya tamarin Kamu jangan gini-gini Gini-gini Gitu Yang mana Misalnya tamarin Yaudah gitu Misalkan Kalau saya sih Tipe gini Kalau saya salah Yaudah Minta maaf gitu Misalkan Saya tidak bawakan kesalahan Yaudah Coba lakukan pembelaan Gitu Oke terima kasih banget Mbak Ehertina Sukses selalu Saya doakan Mudah-mudahan Pernikahannya lancar Sakinah Mawad Gawar Amin Saat titip salam Buat Mas Taufik Jangan disebut Nama nanti di tit Gitu ya Oke gitu dulu Sampai ketemu lagi Sampai ketemu di sesi berikutnya Mungkin juga nanti kan Mempancara saya lagi ya Kapan-kapan Sampai ketemu di Channel Nema Oke gitu dulu Teman-teman semuanya Sampai ketemu di Kreatif Talk berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih